Dimas, Satunet juga berdiri hasil patungan, hasil suadaya sendiri. Dimas, Riko, Aris, dibantuin, awalnya dibantuin nyainya Riko, itu gak bakal dilupain. Awalnya berkumpul seperti ini, lasehan ya, rumah nyainya Riko. Gak nyangka, suatu saat itu seperti ini. Ya, lasehan itu berdesak-desakan, Pak. Iya, betul. Gerak, aning dikit, curhat. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Enggak, enggak. Cacau. Kemudian, dihancurkan, malu-malu tunaneta yang lain. Malu-manglu. Semakin banyak orang yang berkunjung Jawa lawannya, Kartunet paling cuma 10. Yang buka, itu pun kira-kira. Yang bikin lagi. Yang tiga lagi, siapa lama-lama? Oh, ini siapa lagi temennya? Yang buka lama-lama bakal banyak-banyak-banyak-banyak. Sampai seperti sekarang. Harapannya sih gak sampai segini aja ya. Seperti suatu saat mungkin, Orang akan bilang, Oh, di luar negeri ada tunaneta yang bisa ini, tunaneta yang bisa ini. Tapi suatu saat mereka akan bilang, Di Indonesia ada tunaneta yang kreatif. Masih muda-muda, mandiri, Walaupun minim fasilitas, Seperti logonya Kartunet itu Kartus. Walaupun di Padang Fasir, Tapi tetap bisa menyerap air dan mengambil, Menyimpan air, Bahkan mungkin untuk dibagikan. Berharap suatu saat Kartunet akan seperti itu, Dan tetap seperti itu. Walaupun nanti mungkin kita bisa dapat rezeki yang bagus, Akan punya lokasi atau gedung yang lebih baik. Ini cuma udah baik menurut saya. Terima kasih kepada Dimas yang udah memimpin selama satu tahun ini, Dan, Jajaran pengurus yang lain. Ini, Kadang membuat saya merinding, Gua ngangka. Ada masa ketika jujur aja, Ada masa ketika saya berpikir, Apa yang, Apakah ini, Yang saya lukain dengan Kartunet ini, Ada, Ada manfaatnya. Bener-bener ada manfaatnya gitu. Apakah bisa orang tertarik, Setelah membuka dan mengunjungi Kartunet. Alhamdulillah itu terjawab tahun 2008, Pas lagi di pencah. Saya sendiri gak datang, Cuma saya ditelepon, Sama Rina Parasarani, Yang dikenalkan dengan, Namanya Rina. Waktu itu, Dia berdapuk. Dia bilang, Dia tertarik jadi volunteer, Setelah baca Kartunet doktor. Hujur saya nangis, Sama itu. Seolah, Karena belum lama, Saya bertanya kepada Allah, Apakah ini ada manfaatnya, Apakah ini ada faedahnya, Hidup saya gak lama. Saya cuma pengen jadi manfaat, Bawa manfaat. Itu, Itu bener-bener nangis. Nah, Mudah-mudahan, Kedepannya, Akan lebih banyak lagi, Membuat kemampuan, Dan kita gak lupa diri, Jangan sampai lupa diri. Bahwa, Ini kan cuma amanah titipannya, Sama seperti perlihatan saya, Waktu itu kan cuma titipan. Jika tu satu saat, Kemampuan melihat saya diambil, Mungkin juga kemampuan, Saya yang lain akan diambil juga. Mungkin bukan diambil, Dikembalikan. Jadi, Tetap rendah hati, Ibu padi, Tetap rendah hati, Bermanfaat buat orang sesama, Buat orang banyak, Entah itu disabilitas, Bondasinitas, Seperti yang slogan, Mengatasi ketepatatan lo batas, Bukan cuma batasan, Kecakatan atau disabilitas, Tapi juga, Organisasi, Lembaga atau apa, Dan mudah-mudahan, Kita bisa bagi mereka juga, Memang kita mampu, Semampu, Sejauh yang kita mampu. Cukup sekian, Terima kasih banyak, Sekali lagi, Terima kasih banyak, Untuk teman-teman yang udah datang, Memang ada yang datang dan pergi, Beberapa banyak berkabung, Beberapa keluar, Mewakili, Kebetulan, Posisinya sebagai, Saya lupa sebagai apa, Tapi posisi jelasnya, Di surat kita sih istri saya, Akan mengundurkan diri, Mohon izin untuk, Tapi sebagai pengurus aktif, Tapi sebagai, Komporator gitu ya, Tukang komporin orang, Karena bahkan fungsi, Mohon izin, Mohon izin, Bila, Mau mengundurkan diri, Dari posisinya, Karena merasa kurang, Mampu berkonfirmusi dengan baik, Bukan karena saya, Karena saya, Karena saya, Sudah, Itu kenal kekata-kata, Komponis itu, Agak-gak-gak-alergir, Terima kasih Karena lu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya telah memberikan Statement-statementnya